Tapi coba perhatikan saat melintas di Jalan Lodan Raya, pinggir tol gedong panjang Ancol, Jakarta Utara di pagi hari. Banyak anak-anak usia taman kanak-kanak, sekolah dasar, SMP dan SMA yang bergegas menuju kolong yang merupakan sekolah mereka. Ya, di kolong jebatan inilah letak sekolah darurat Kartini. Sesuai dengan namanya, ruang belajar dan fasilitasnya benar-benar darurat. Sekolah ini didirikan oleh dua kembar, Sri Irianingsih dan Sri Rosyati yang juga mengajar di sekolah ini. Mereka kerap disapa ibu kembar. Ya, kami berdua karena melihat anak-anak tidak mendapatkan kesempatan belajar karena tidak punya uang. Maka, kami mendirikan sekolah formal bagi mereka, walaupun sangat tidak manusiawi di kolong jebatan. Tapi yang terpenting adalah pelajaran dan dia bisa mengikuti ujian nasional. Sama seperti anak-anak lainnya. Setiap hari ratusan murid berbaur menjadi satu. Tidak ada penyekat ruangan yang memisahkan murid TK kecil dan TK besar. Ruangan kelas yang disekat dengan triplek juga terbatas dan dipakai bersama oleh murid sekolah dasar, SMP, dan SMA. Tapi hal ini tidak menyurutkan semangat mereka untuk menimba ilmu. Muti, Kusworo, dan Asih bukannya bercita-cita untuk sekolah di sini. Mereka terpaksa melupakan mimpi bersekolah di sekolah negeri apalagi swasta karena tak sanggup membayar. Setiap hari mereka harus menempuh perjalanan berkilo-kilometer dengan berjalan kaki untuk menghemat ongkos. Muti dan Kusworo adalah kakak beradik yang tinggal bersama ayah dan nenek mereka. Soalnya disininya lagi sempit duitnya gak ada. Gaji sekolah itu samaunya. Samaunya orang tua membiayain. Membiayain biasa ya. Disininya gak ada ya. Dan sekolah kerja orang satu lebih banyak. Makanin uang lima. Cobanya seadanya. Jadi sekolah di situ ya gak apa-apa. Asal bener. Lain lagi dengan Asi. Setiap hari ia harus melewati jalan kecil yang beceh kalah hujan dan menyeberangi kali. Ia tinggal bersama orang tuanya di puing-puing rumah mereka yang kebakaran setahun silam. Ya, himpitan ekonomi membuat mereka tak punya pilihan. Untuk makan saja susah, apalagi untuk sekolah. Untung saja ada sekolah seperti ini yang tidak memungut biaya dari murid-muridnya. Tidak hanya gratis, murid-murid ini juga mendapat berbagai fasilitas kelengkapan belajar. Seperti seragam dan buku-buku. Dari ibu kembar semua. Buku apapun dari ibu kembar, buku kebacaan. Nah, terus ya kadang-kadang juga sumbangan apa juga ibu kembar ngasih gitu lah. Sebenarnya banyak dia yang ngasih beras, biskuit, susu. Dia memang yang ngasih. Proses belajar-mengajar di sekolah darurat ini punya tantangan yang harus disikapi dengan bijak. Apalagi kalau musim hujan dak. Ketikanya kita itu, kalau sudah banjir satu, karena sekolahnya banjir. Kalau panas, debunya yang kecil-kecil itu jatuh ke bawah. Terus kita kursi, kursi semakin hari, semakin habis. Karena muridnya banyak kan, kita mesti selalu beli terburuk. Tapi semacam itu, kita tidak pernah mengatakan bahwa itu adalah gendala. Justru itu adalah tantangan bagi kami untuk memajukan bangsa ini. Wah, seru ya? Untuk menjadi pintar memang butuh usaha. Sekedar meratap tanpa melakukan usaha pun tidak akan menghasilkan apa-apa. Lihat semangat anak-anak ini. Mereka tak minta ruangan ber-AC, perpustakaan lengkap, apalagi laboratorium jangka.